Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan trading dengan saldo minim, bagaimana teknik kita atau cara kita untuk menaikkan saldo kita yang hanya kecil teman-teman. Oke disini saya pakai Jasporex untuk leverage 1 banding 3000, jadi teman-teman nanti akan melihat bagaimana loyalnya saya untuk open posisi teman-teman. Beda dengan 1 banding 500 teman-teman. Oke disini kita perhatikan trend ini di EURUSD sedang melakukan penurunan, tetapi ada banyak beberapa area base disini yang tidak mampu ditembus teman-teman. Kita coba cek terlebih dahulu. Namun area tersebut, area-area daripada area demon disini teman-teman, ini merupakan area yang sudah tidak press lagi, jadi besar kemungkinan dia akan mengejar area demon yang ada di bawahnya lagi teman-teman. Oke kita perhatikan disini ada yang namanya berries, angle pink teman-teman. Jadi ketika terjadi seperti ini maka trend bisa dipastikan akan turun teman-teman, namun disini sudah terbentuk dan terjadi penurunan. Posisi kita sekarang sudah terlambat untuk open posisi. Oke sekarang kita perhatikan lebih detail, jangan sampai kita terburu-buru teman-teman. Kita coba ganti ke line chart. Oke disini dia membentuk yang namanya lower low. Disini membentuk yang namanya higher high teman-teman. Oke dimana pola candle seperti ini atau pola trend seperti ini disebut dengan QM, dimana ini akan terjadi disebelah kiri, disebelah kanan ini akan terjadi yang namanya right shoulder teman-teman. Oke jadi disini kita bisa entry sell limit, disini kita bisa pasang sell limit, disekarang ini kita bisa entry buy teman-teman. Seperti itu, setidaknya dia nanti akan mengejar area ini teman-teman. Oke disini kita dapat setup untuk buy, kita akan buy disini. Bisa teman-teman perhatikan, saya akan lebih loyal untuk open posisi teman-teman. Perhatikan. Saya bisa lebih loyal untuk open posisi 0,05 sampai 6 kali teman-teman. Oke. Kita tinggal tunggu hasilnya teman-teman. Kita akan lihat. Jadi disini dengan saldo saya yang kecil, saya lebih milih untuk trading dengan teknik scalping, dimana saya nanti bisa lebih awal untuk melakukan take profit teman-teman. Jadi itulah alasannya kenapa saya bermain scalping dengan saldo yang sangat minim teman-teman. Oke kita tinggal tunggu. Disini saya tidak pasang stop loss maupun take profit karena seperti yang saya katakan tadi, saya ingin mengambil take profit di awal. Jadi ketika nanti dapat dia sekitar 5 sampai 7 dolar atau sampai 10 dolar, saya akan closing teman-teman dan open posisi kembali. Seperti itu cara saya untuk membangkitkan saldo teman-teman. Oke kita tinggal tunggu ini, saya hanya mengambil beberapa pips, setidaknya nanti saya mau ambil kira-kira 10 dolar untuk menaikkan saldo lebih awal teman-teman. Walaupun kita ketahui nantinya dia akan sampai di area left shoulder-nya ini teman-teman dan dia akan membentuk rack shoulder disini. Seperti yang sudah pernah saya bagikan yang namanya QM teman-teman, ini setup yang sangat akurat dan bisa kita gunakan di setiap trading kita hari-harian teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan disini kita sudah dapat 5 dolar, target saya 10 dolar saya akan closing teman-teman. Oke namun untuk entry seperti ini teman-teman tidak boleh begitu saja untuk menirunya karena ini resikonya cukup tinggi dan saya juga sudah memikirkan ketika saya loss atau setup saya fail, maka saya sudah siap untuk kehilangan 20 dolar ini teman-teman. Seperti itu, ketika teman-teman belum siap jangan sampai ditiru ya, jadi entry lah dia jangan sampai full margin, entry misalnya 0,01, paling banyak 0,05 teman-teman. Setidaknya ketahanan daripada margin kita ketika kita open di 0,05 hanya 1 kali, ini akan lebih kuat teman-teman. Oke namun saya karena untuk mengejar target, ya saya pun entry dia dengan full margin. Oke disini dia masih sekitar 5 dolar, target sampai 10 dolar saya closing teman-teman. Jadi ini saya lihat peri ini juga spreadnya melebar, memang ini cukup rawan teman-teman. Dan agresif juga ya, misalnya kita perhatikan pergerakan candlestick ini sangat agresif. Oke disini sudah 10 teman-teman, saya mau closing lebih awal. Oke, saya closing lebih awal teman-teman untuk mengambil beberapa pips. Seperti yang saya katakan, saya hanya mengambil target 10 dolar teman-teman. Oke, nah disini sudah dapat sekitar 12 dolar, tadi saldo saya hanya 20 dolar. Nah dia sampai ke area yang kita tandain ini teman-teman. Maka disini kita bisa entry sell kembali teman-teman, kita akan sell. Kita akan berbalik ke arah untuk mengambil penurunannya kembali teman-teman. Karena disitu nanti pasti akan terjadi yang namanya rejection teman-teman. Oke, inilah kesempatan kita untuk mengambil beberapa pips kembali di masa penurunannya ini. Oke, kita tambahin. Semakin dia naik semakin bagus teman-teman. Oke, saya pull margin juga disini. Kita tambahin lagi kalau masih bisa. Oke, tidak cukup lagi teman-teman. Kita tinggal tunggu. Sekali lagi untuk cara open posisi ataupun cara tradingnya, jangan dicontoh teman-teman. Ambil aja sisi baiknya atau teknikalnya teman-teman. Untuk open per loadnya, silakan teman-teman. Terima kasih. 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 Terima kasih.